assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini gue pengen ngebahas cara membibis pelet dan manfaatnya Oke yang pertama ini gua jadian pelet gua pakai pelet high profit yang 782 lalu gua ada m4 yang warna pink ini untuk perikanan lalu gua menggunakan gula disini karena gua enggak punya molase setelah itu botol ukuran satu liter corong setelah itu air air beningnya penyajan air putih karena air putih itu susu ya pertama-tama kita masukin dulu m4nya manfaat dari m4 itu sendiri adalah untuk menjaga daya tahan tubuh si ikan dan menjaga kualitas air kolom kita Nah selain itu di dalam m4 ada bakteri Lactobacillus kc yang baik untuk pencernaan si ikan nah disini gua pakai satu tutup botol nah satu tutup botol ini kurang lebih 15 mili nah setelah itu kita masukin gulanya disini gua pakai tujuh sendok teh ya jangan banyak-banyak nanti kalau banyak-banyak bini gua ngomel setelah itu kita masukin airnya ini botol ukurannya satu liter ya setelah itu kita aduk-aduk sampai rata oh iya disini tutup botolnya gua bolingin sedikit biar gampang nanti nuangnya ke pelet nah ini udah jadi nah kan tumpah nah kira-kira segini airnya yang kita campurin di peletnya setelah itu kita kocok eh sebentar sayang peletnya ambil dulu nah setelah itu kita aduk-aduk lagi biar rata enaknya pakai tempat kayak gini ini jadi kita nggak usah aduk-aduk pakai tangan buat ngebudahin kita juga nah kira-kira hasilnya kayak gini sebagian airnya udah keserap di peletnya jadi kita tinggal tunggu aja ya ini udah jadi peletnya kita udah tunggu sekitar satu jam nah ini hasil pelet yang udah dibibis dia kalau dipencet empuk seperti ini jadi manfaat pemubisan pelet itu pelet jadi lebih mudah dicerna oleh ikan pertumbuhan ikan menjadi lebih cepat dan mempercepat tumbuhnya bakteri pengurai di dalam kolam dengan begitu kualitas air akan lebih terjaga ya sekian video gua kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk like comment share and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax